Mbak, apa sebab mbak rujuk pertama kali mbak rujuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, taat kepada Allah, itu sebabnya apa? Saya pernah keluar loh, naik kendaraan misalnya, tiba-tiba di jalan saya lihat orang pabrakan, itu perempuan yang di dalam mobil itu keluar, mati kegiles, langsung saya syok, takut saya ada setelah hari, saya taubat kembali kepada Allah. Pertanyaan perdana penghuni sorga kepada temannya sesama penghuni sorga, itu apa? Adalah apa? Dengan sebab apa dia taubat dan kembali pertama kali dia rujuk, taubat kembali kepada Allah, itu dengan sebab apa? Dalam artian begini, mas dulu kamu pertama kali taubat, rujuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah, itu ceritanya apa sih? Sebabnya apa sih? Uh, saya kemarin waktu itu di dunia, dulu saya dapat idayah, gara-gara saya kebetulan sholat di sebuah masjid, ya khotibnya itu, uh ceramahnya, khotbahnya, menyentuh banget. Ya takut saya, dia lagi ngomong surga dan neraka, anak itu gimana gitu. Dari sini saya taubat katanya, saya sadar dan kembali kepada Allah, paham gak maksudnya? Ibu-ibu, mbak, apa, 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 apa sebab mbak rujuk pertama kali mbak rujuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, taat kepada Allah, itu sebabnya apa? Saya pernah keluar loh, naik kendaraan misalnya, tiba-tiba di jalan saya lihat orang pabrakan, itu perempuan yang di dalam mobil itu keluar, mati kegiles, langsung saya syok, takut saya ada setelah, ya Allah, astagfirullah. Saya taubat kembali kepada Allah, semuanya masing-masing menceritakan apa, Abu Tako misalnya, apa sebabnya dulu taubat dari apa, dari dunia musik dan seterusnya misalnya. Kan ada sebab-sebab masing-masing, masing-masing kita punya sejarah, wujuk kita kepada Allah, ada sejarahnya kan, ada sebabnya kan, anak yang ngomong di depan ini, gara-gara baca buku, nasyid bida'ah. Dari situ asal saya apa, ada buku tulisnya di kontrakan waktu itu, di mana di salembah itu, di kontrakan itu, ada teman saya di kamar sebelah punya buku, nasyid bida'ah, penasaran saya, saya buka baca, dari situ awal saya mulai dapat, keren nih, bagus nih. Karena dulu saya datang dari Jakarta, mikirnya, dari Lombok ke Jakarta, mikirnya macam-macam, Pak. Saya kan dulu dari, mohon maafin, cerita masa dulu saya itu, dulu saya itu punya bakat bernyanyi dulu saya, ya. Jadi antum tanya saya lagu-lagunya, Popi Merkurir, Nika Ardila, dulu saya hafal, seperti cintai. Apalagi Roma Irama itu udah jadi sarapan saya, dulu. Masuk di SMA, itu apa, mulai suka nasyid-nasyid islami katanya, tapi pakai musib, brother, seraihan, apa, itu saya hafal gitu kan, jangan sekali. Sampai sekarang, tapi saya nggak mau ucapkan lagi gitu kan. Sampai saya catat itu, ya, sampai setebel gini, setebel gini, pas saya baca buku itu di kontrakan teman saya itu, Anda mikir, buku nasyid setebel ini kalau berubah jadi Quran, berapa jus ini? Dari situ saya, apa, mulai udah buang, ya, saya buang itu, saya robek-robek buku nasyid setebel itu, kemudian apa? Kemudian saya mulai fokus menghafal Quran, walaupun dari kondok saya sudah ada modal gitu kan, hafalan, cuman, setelah ke Jakarta baru mulai sadar. Dulu mikirnya, nanti saya mau kembangkan bakat nasyid saya, jadi vokalis, nasyid apa, dan macam-macam pikirnya kalau nggak lulus di Libya. Ternyata dari delapan pendaftar, Allah takdirkan saya sendiri yang masuk dengan izin Allah Jalla'ala. Akhirnya kita ketemu seperti ini, kalau nggak mungkin saya lagi bernyanyi kali, terus-terusnya, ya, seperti itu. Jadi, masing-masing menceritakan, dengan sebab apa Anda dulu apa? Hah? Taubat pertama kali rujuk kepada Allah, itu pertanyaan, ya tes sa'alun, saling pertanyaan. Ini bukan dari gocek saya, penjelasan ulamat tafsir. Allah mengajak kita, eh anak ada? Ayo dong, ayo, ayo, silahkan, ayo. Allah mengajak kita, untuk menuju ke mana? Darissalam. Apa darissalam? Suruh. Suruh ke? Jadi Allah yang mengajak-ngajak kita. Ya? Masya Allah. Seharusnya kita, karena yang lebih butuh, jangan sekali cinta ya. Kita yang butuh, seharusnya lebih. Tapi ini Allah mengajak. Kata Allah, dan Allah mengajak, senantiasa mengajak, ila darissalam, mengajak anak Adam ini, untuk menuju darissalam, negeri keselamatan. Dan Allah berikan petunjuk kepada yang dia kehendaki kepada dia.